Saudara-saudara, kita bisa berbahagia di kehidupan ini dan berbahagia di kehidupan yang selanjutnya, sesungguhnya dikatakan di dalam dhamma bahwa ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan, khususnya di kehidupan saat ini, yang tentu bisa mengantar kita menuju ke kehidupan yang selanjutnya. Hal-hal yang kita bisa dapatkan di kehidupan ini adalah sanak keluarga. Jadi, hal yang pertama yang kita bisa dapatkan adalah sanak keluarga. Kita lahir dalam keluarga tertentu. Berarti kita punya orang tua, punya kakak nenek, punya kakak, punya adik, punya sepupu, punya paman, punya bibi, punya tetangga. Ini kalau di dalam dhamma dikatakan, kita bisa mendapatkan hal ini sebagai suatu hasil dalam kehidupan ini. Kalau kita punya kebajikan yang cukup, orang tua kita adalah orang tua yang baik. Keluarga kita adalah keluarga yang baik. Kakak adik kita adalah kakak adik yang baik. Tapi kalau kita karma baiknya kurang, mungkin kita merasa tidak cocok dengan orang tua kita, tidak cocok dengan kakak adik kita, tidak cocok dengan tetangga dan lingkungan kita. Tapi itulah yang kita bisa dapatkan, yaitu sanak keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan dalam kehidupan ini kekayaan. Kekayaan ini tentu relatif ya. Jadi bukan berarti punya nilai materi tertentu, tetapi kita bisa merasa cukup. Kebutuhan kita cukup. Kalau keinginan, memang tidak ada batasnya. Tapi kalau kebutuhan, tentu ada batasnya. Kebutuhan kita tentang kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan keamanan. Kalau kita merasa cukup dengan beberapa kebutuhan tersebut, sebetulnya ini sudah termasuk kekayaan. Tapi kalau kita merasa keinginan saya kok belum tercapai ya? Misalnya apa? Saya ingin pergi ke India, keempat tempat suci sang Buddha. Dulu saya pernah pergi, sekarang saya mau pergi lagi. Dulu saya sudah pernah pergi tiga kali. Saya mau pergi lagi keempat, kelima, keenam, ketujuh, ketelapan, kesembilan. Pokoknya saya ingin tiap tahun pergi ke India. Dan saya merasa enggak cukup, kekayaan saya enggak cukup. Iya lah, kalau keinginan memang tidak ada batasnya. Saya ingin rumah saya selalu saya renovasi. Jadi kalau sekarang saya sedang merenovasi lantainya, nanti habis lantai ini saya akan merenovasi dindingnya. Habis dindingnya saya akan merenovasi gentengnya. Habis renovasi gentengnya saya mau merenovasi pintu dan jendelanya. Habis itu saya renovasi ini, renovasi itu. Kalau keinginan seperti itu, tidak akan pernah ada batasnya. Di rumahku tiap tahun, kok enggak bisa ya? Ya iyalah, karena itu keinginan. Tetapi kalau kebutuhan kita bisa mencukupinya, maka bolehlah kita mengatakan, ya lumayan, kondisi ekonomi saya lumayan. Saya punya anak keluarga yang bagus, saya punya kondisi ekonomi yang bagus, karena itu adalah pencapaian yang disampaikan di dalam Dharma yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan ini. Kemudian pencapaian yang ketiga, selain kita memiliki sanak keluarga dan kekayaan, yaitu kita mempunyai kesehatan. Ya tentu tidak semua orang bisa selalu sehat ya, tetapi masih bisa diusahakan. Kadang-kadang kita minum vitamin tertentu, jamu-jamu tertentu, olahraga tertentu, sehingga kita dalam usia tertentu, kita menjadi lebih sehat daripada teman-teman sebaya kita. Atau bahkan kita menjadi lebih sehat daripada orang-orang di atas kita umurnya. Itu berarti kita punya kesehatan yang bagus. Ya, kadang kita juga menjaga, bagaimana ya supaya istirahat saya cukup dibandingkan dengan pekerjaan saya, saya seimbang istirahatnya, makanan yang saya makan juga selalu bergisi, selalu memperhatikan vitaminnya dan lain sebagainya. Kemudian saya juga tidak lupa menelan beberapa vitamin setiap hari, cantai dan sebagainya. Itu adalah untuk mencapai, mendapatkan kesehatan. Nah, saudara-saudara, sudah tiga hal yang kita bisa mendapatkan di dalam dama, yang di dalam kehidupan ini kita bisa wujudkan, yaitu sanak keluarga, kekayaan, dan juga kesehatan. Saudara-saudara, selain tiga hal ini, hal yang kita bisa dapatkan lagi, hal yang kita bisa usahakan lagi sebagai seorang yang menjalankan dharma di dalam kehidupan sehari-hari adalah kemoralan. Jadi, kemoralan itu bukan hadiah. Kemoralan itu bukan kita bawa sejak lahir. Tapi kemoralan itu perlu kita latih, kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu belajar untuk tidak membunuh, belajar untuk tidak mencuri, belajar untuk tidak berjina, belajar untuk tidak mabuk-mabukan, belajar untuk tidak kemudian melakukan, melanggar kesusilaan, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah yang kita perlu latih. Tidak membunuh, mencuri, berjina, bohong, dan mabuk-mabukan. Saudara-saudara, kita tentu di dalam masyarakat Buddhis selalu ada permohonan sila atau permohonan lima latihan kemoralan. Tidak membunuh, mencuri, berjina, bohong, dan mabuk-mabukan. Itu bukan hanya sekedar upacara. Itu bukan hanya sekedar hafalan. Tetapi itu untuk diingatkan kembali. Saya sudah hafal. Tidak membunuh, mencuri, berjina, bohong, dan mabuk-mabukan. Saya sudah hafal. Tapi kenapa setiap kali upacara, bahkan dalam kesempatan ini pun pelimpahan jasa juga tadi dibuka dengan permohonan sila, kenapa kok mesti meminta tuntunan sila? Padahal saya sudah hafal sama sekali. Karena sesungguhnya, Saudara, walaupun kita hafal, kita tetap perlu mengingat, mengulang kembali agar pengulangan tentang kemoralan itu menjadi rem bagi kita kalau kita mau melanggar salah satu atau lebih dari kemoralan tersebut. Ketika saya ingin membunuh binatang tertentu, kemudian saya ingat, duh, saya kan setiap waktu, setiap hari saya membaca Pancasila, Buddhis, masa sih saya harus membunuh? Nah, itu menjadi rem otomatis. Kalau saya hanya hafal, tapi kemudian tidak pernah saya ulang, sepanjang hari juga saya tidak ulang, setiap kali ada acara juga saya tidak ulang, maka kadang-kadang kita lupa dan kita gampang sekali menepuk nyamuk di wihara bahkan, di rumah dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kita sering mengulang, maka itu akan menjadi rem. Rem otomatis untuk perilaku-perilaku kita yang melanggar silah. Kita tidak ingin melakukan pembunuhan, tidak ingin melanggar kesusilaan, mencuri, bohong, dan mabuk-mabuan. Kita tidak ingin melakukan itu karena kita sudah mengulang-mengulang, dan mengulang. Kemudian, saudara-saudara, selain kita punya sanak keluarga, kita punya kekayaan, kita punya kesehatan, kita punya kemoralan, maka di dalam dhamma, ada yang kelima lagi yang kita bisa capai di dalam kehidupan ini, yaitu memiliki pandangan yang benar. Pandangan yang benar apa ini? Pandangan yang benar tentang hukum, sebab, dan akibat. Bahwa kalau saya melakukan perbuatan baik, saya akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau saya melakukan perbuatan yang tidak baik, saya akan mendapatkan penderitaan. Pandangan benar ini bukan hanya sekedar kita ketahui, tapi betul-betul kita serap, kita mengerti, dan menjadi darah, menjadi nafas kehidupan kita. sehingga kemanapun kita pergi selalu ingat bahwa kalau saya berbuat baik, kebahagiaan datang, berbuat buruk, kebahagiaan akan menjauh, dan ketidakbahagiaan akan mendekat. Kalau saya sebagai seorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka saya akan terus berbuat baik, berbuat baik, dan terus berbuat baik. Ini adalah pandangan yang benar. yang salah satunya tadi adalah kita memahami. Sudah-sudah, jadi sudah ada lima hal yang kita bisa dapatkan di dalam kehidupan ini yang disampaikan di dalam Dharma. kemudian Dharma berlanjut lagi menyampaikan bahwa seseorang dalam kehidupan ini ketika dia mengembangkan kualitas dirinya untuk mencapai kelima hal tersebut, maka di dunia ini dia akan bisa bahagia. Karena sana saudaranya baik, kekayaannya cukup, kesehatannya bagus, perilakunya baik, pola pikirnya baik, maka di dunia ini dia bahagia. Kemudian saudara-saudara, bagaimana kehidupan setelah di dunia ini? Kalau tadi di awali kita membuka dengan di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia, pelaku kebajikan memperoleh kebahagiaan di kedua dunia. Nah sekarang dengan lima hal itu di kedua dunia, ini apakah bisa bahagia? Dikatakan di dalam Dharma bahwa seseorang tidak akan bisa terlahir di alam bahagia dengan modal sana saudara. Seseorang tidak akan bisa terlahir di alam bahagia dengan modal kekayaan. Seseorang tidak bisa terlahir di alam bahagia dengan modal kesehatan. Tetapi seseorang akan terlahir di alam bahagia dengan modal kemoralan dan pandangan yang benar. Saudara-saudara tentu pernah menghadiri di upacara untuk upacara mengantar jenazah atau upacara duka. Kalau hari ini kita mengikuti acara pelimpahan jasa yaitu mengingat mereka yang sudah meninggal. Tetapi tentu kita pernah hadir di dalam upacara duka ketika jenazah masih ada dan jenazah akan diperangkatkan, maka kita membuat atau kita mendengar semacam sambutan dari pihak keluarga atau mungkin Anda juga diminta untuk menyambut atas meninggalnya si A yang akan segera diberangkatkan. Coba renungkan baik-baik. Apakah kita pernah menyambut dalam upacara duka itu dengan mengatakan saudara-saudara semua yang hadir dalam kesempatan ini marilah kita mendoakan kepada mendiang semoga mendiang dengan sanak keluarganya yang hebat-hebat kekayaannya yang bagus dan kesehatannya yang luar biasa semoga mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Apakah kita pernah mendoakan seperti itu? Atau apakah kita pernah mendengar ada doa bahwa kalau punya keluarga yang hebat-hebat keluarganya mungkin adalah merupakan petugas negara misalnya ataukah perangkat desa misalnya ataukah pejabat kerabatnya ayahnya misalnya apakah bisa mengantar seseorang lahir di alam bahagia saya kira tidak akan pernah ada sambutan yang semacam itu. Kemudian ada juga yang apakah mungkin mengatakan saudara-saudara mendiang ini di dalam kehidupan seharianya sangat kaya raya perhiasannya sedemikian banyak rumahnya segitu bagusnya duitnya segitu banyaknya semoga dengan kekayaannya ini mendiang terlahir di alam bahagia saya kira kita juga tidak akan pernah mendengar sambutan seperti itu dan kita pun tidak akan menyambut pada saat memberikan pidato tentang mendiang yang akan segera diberangkatkan ke pemakaman atau krematurium itu tidak pernah kita mengatakan itu apalagi mengatakan semoga dengan mendiang yang dalam kehidupannya demikian sehat olahraganya luar biasa dia bisa berlari belasan kilometer wah dia tidak pernah capek waktu jalan jauh semoga mendiang dengan kesehatannya yang demikian semasa hidupnya ini beliau akan terlahir di alam bahagia saya kira itu tidak mungkin makanya di dalam damah dikatakan seseorang terlahir di dalam bahagia bukan karena sanak saudara bukan karena kekayaan bukan karena kesehatan tetapi karena kemoralan dan pikiran benarnya sehingga kalau tadi memberikan sambutan karena kemoralan itu tidak membunuh tidak mencuri tidak berjina bohong dan mabung-mabungan maka ketika kita memberikan sambutan kita bisa mengatakan saudara-saudara kita tentu memahami bahwa mendiang di dalam kehidupannya adalah orang yang baik mendiang selalu menjauhi pembunuhan pencurian perjinaan bohong dan mabung-mabungan karena itu tentu sudah pantas sudah layak kita mendoakan mendiang semoga dengan kebajikan yang dilakukan ini mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang demikian pula dengan pandangan yang benar tadi bahwa mendiang ini punya pandangan benar kalau dia melakukan kebajikan akan membuahkan kebahagiaan sehingga dia selalu berbuat baik menambah kebajikan dan mengurangi kejahatan sehingga ketika kita memberikan sambutan atau mendengar sambutan ketika mendiang akan diperangkapkan tidak heran akan dikatakan saudara-saudara kita tahu semua bahwa mendiang ini dalam kehidupannya selalu mengisi hidupnya setiap waktu dengan perbuatan baik beliau ini sangat baik di dalam tutur katanya beliau ini sangat baik di dalam perilakunya mudah sekali membantu orang yang mungkin membutuhkan sangat perhatian dengan keluarganya sangat perhatian dengan tetangga kiri kanannya sangat perhatian dengan masyarakat sekitarnya karena itu saudara-saudara kita tentu yakin kita tentu mengerti bahwa dengan bekal kebajikan ini mendiang akan terlahir di alam bahagia nah saudara-saudara jadi kita sekarang memahami bahwa di dalam dharma ada lima hal yang kita bisa dapatkan di dalam kehidupan ini untuk meraih kebahagiaan di dunia ini yaitu punya sanak-saudara yang baik punya kekayaan punya kesehatan mengembangkan kemoralan dan juga memahami tentang hukum sebab dan akibat sehingga kita selalu berbuat baik menghindari kejahatan dan kalau kita terus-menerus melakukan kebajikan dengan pikiran yang baik melakukan kebajikan dengan ucapan dan perilaku yang baik maka tentu bukan hanya di dunia ini kita bahagia tetapi juga kita akan bahagia di dunia yang selanjutnya saudara-saudara para mendiang yang kita upacarai pada kesempatan ini telah memberikan contoh bahwa sesungguhnya sekuat-kuat apapun seseorang sepanjang-panjang apapun usia seseorang secantik-cantik apapun wajah seseorang secakep-cakep apapun wajah seseorang mereka semua akan mengalami kematian anda tentu bisa melihat nama-nama itu mungkin dengan foto-fotonya oh aduh orang ini dulu sehat sekali orang ini dulu kaya sekali orang ini dulu baik sekali orang ini dulu ganteng sekali orang ini dulu cantik sekali sekarang dia hanya tinggal didoakan kehidupan ini tidak pasti kematian itu yang pasti siapapun akan mengalami kematian tidak ada mantra apapun yang bisa kalau tadi di dalam salah satu bacaan parita yang disampaikan oleh para pantai tadi adalah bahwa tidak tidak ada mantra perang apapun yang bisa mengatasi kematian mungkin beberapa orang belajar ilmu tertentu supaya tidak meninggal sehingga sampai tua sekali tidak meninggal meninggal sampai ada yang mengatakan dikepiok saja pakai kodong kelor misalnya supaya segera meninggal maksudnya dikepiok adalah dibukul dengan daun kelor karena daun kelor ini adalah salah satu jenis pepohonan yang dipercaya bisa mengeliminasi memusnahkan kekuatan-kekuatan gaib yang mungkin dimiliki oleh orang tersebut sehingga beliau tidak meninggal meninggal kadang-kadang ada juga yang kemudian kakinya diolesi dengan daun kelor tersebut atau kakinya dioles dengan tanah dan lain sebagainya artinya apa saudara walaupun dia menggunakan mantra tertentu supaya umurnya panjang dia hanya menunda kematian tapi tidak bisa melawan ataupun menolak kematian dia pasti mati cuman mungkin dengan kekuatan jimat-jimat tertentu dengan kekuatan mantra-mantra tertentu itu kematian datangnya lebih lambat daripada teman-teman lingkungannya tapi pasti mati tidak mungkin tidak sehingga di dalam-dama dikatakan bahwa segala sesuatu tidak kekal tubuh kita tidak kekal lingkungan kita tidak kekal dunia ini pun tidak kekal nah saudara-saudara kita lalu merenung mereka-mereka ini yang kita doakan ini kadang-kadang kemarin baru ngobrol sama kita eh tau-tau hari ini sudah meninggal dan kita doain loh belum lama saya ketemu sama dia sehat-sehat dia lari-lari keliling daerah ini tapi tapi kok hari ini kita sudah doain ya kok meninggal cepat sekali waktu itu bisa berubah dari kehidupan yang sehat kuat tau-tau meninggal saudara-saudara yang waktunya meninggal cepat itu bukan hanya para mendiang yang kita doakan itu saja tetapi kita ini juga akan mengalami yang sahabat saat ini kita memang masih hidup tadi kita juga pernah hidup tapi apakah nanti kita akan hidup belum tentu karena di dalam dama juga pernah disampaikan bahwa hidup kita ini seperti menggulung benang jadi anda para ibu-ibu mungkin ataupun bapak-bapak kalau menggulung benang atau menggulung tali jadi tinggal digulung begini kalau mungkin nanti ya bertugas biara menggulung kabelnya tadi kabel mic misalnya atau tali-tali yang tadi dipakai waktu upacara untuk dipegang dan lain sebagainya digulung itu makin lama makin pendek dan kapan dia akan berhenti gulungan kita dengan orang lain tidak sama tetapi pasti akan berhenti orang yang melihat matahari tenggelam hari ini anda tadi mungkin melihat matahari tenggelam hari ini belum tentu besok melihat matahari terbit karena kita sudah bisa meninggal yang besok melihat matahari terbit belum tentu malamnya melihat matahari tenggelam kematian cepat sekali seperti membalik terapak tangan kalau kalau di dalam bahasa yang lebih sederhana adalah bahwa hidup ini kehidupan ini usia manusia itu hanya seperti sekejap mata seperti cepat sekali kita berkedip tapi kan kita bisa 100 tahun 100 tahun saudara-saudara kita ini lalu merasakan cobalah lihat anak-anak yang ada di sekitar kita yang dulu mungkin masih bayi kemudian sekarang sudah 30 tahun usianya lalu kita merenung dulu bayi sekarang 30 tahun kok cepat sekali ya kok saya nggak merasa umur saya jadi tambah 30 tahun tidak lama lagi kemudian umur kita tambah lagi 30 tahun lagi karena orang yang 30 tahun nurah di umurnya sudah menjadi 60 tahun mungkin kita sudah nggak nyampe 30 tahun lagi usia kita sedemikian cepat hidup ini berubah berproses saudara-saudara kalau demikian bahwa hidup ini akan menuju kematian hidup ini tidak pasti kematian itu yang pasti melihat matahari tenggelam malam ini tidak bisa belum tentu melihat matahari terbit besok pagi lalu apa yang harus saya kerjakan apakah saya nyapuas dengan 5 hal yang saya dapatkan tadi dengan anak-saudara saya yang baik-baik dengan kekayaan yang saya miliki dengan kesehatan yang bagus apakah saya hanya puas dengan itu dengan kemoralan dengan pola pikir yang baik pandangan yang benar itu saudara-saudara kalau hanya puas dengan itu saja bahkan hanya puas hanya mengetahui 5 hal yang kita bisa dapatkan yang di dalam dama disampaikan tersebut maka kita sudah menyianyiakan hidup kita kita menyianyiakan usia kita kita menyianyiakan nafas kita karena selagi kita bernafas ketika selagi kita masih hidup sekarang kita bukan hanya mengurus tentang saudara bukan hanya mengurus tentang kekayaan bukan hanya mengurus tentang kesehatan tapi coba kita bermodalkan kemoralan dan dengan modal pikiran yang benar itu kita kembangkan semaksimal mungkin karena hanya 2 hal inilah yang mengkondisikan kita lahir di alam bahagia mengembangkan 5 kemoralan pada setiap waktu rajin kita melatih 5 kemoralan tidak membunuh mencuri berjinabong dan mabuk-mabuan rajin kita pada saat-saat tertentu melaksanakan 8 latihan kemoralan dengan menambah yaitu tidak makan setelah tengah hari kemudian mengurangi hiburan kesenangan-kesenangan duniawi dan juga tidak duduk dan berbaring di tempat yang kita anggap mewah ini adalah 8 hal yang kita lakukan tiap tiap kali mungkin hari uposata misalnya tanggal 1 dan tanggal 15 menurut penanggalan bulan atau setiap minggu sekali tanggal 23 menurut penanggalan bulan sehingga jatuhnya seminggu sekali saya menjalankan 8 sila kemudian mungkin kita berusaha juga untuk melaksanakan 10 latihan kemoralan untuk menjadi samanera misalnya untuk sementara misalnya atau saya menjadi biku sebiku sementara misalnya sehingga saya berusaha mengisi hidup saya ini dengan memperbanyak latihan kemoralan karena ini modal lahir di alam bahagia kemudian saya juga rajin mengisi pikiran kita ini dengan pikiran yang baik karena saya tahu dengan pikiran baik ucapan baik dan perilaku baik itu akan kembali pada diri kita saya menghindarkan pikiran yang negatif tentang menilai orang dari jeleknya menggosip orang saya berusaha menyingkirkan itu semua sehingga begitu kebajikan yang kita selalu lakukan dengan pikiran ucapan dan perilaku itu kita kumpulkan maka ketika kematian datang kita telah punya modal bukan saudara bukan kekayaan bukan kesehatan tapi modal kita adalah kemoralan dan juga pikiran yang benar sebagai dasar kita melakukan kebajikan saudara-saudara inilah inilah yang menjadi pesan kita inilah yang menjadi peringatan bagi kita pada saat pelimpahan jasa bukan hanya sekedar mendoakan para mendiang tapi marilah kita merenungkan bahwa hakikat kehidupan kita ini sangat cepat sehingga kita bukan hanya mengisi kehidupan secara duniawi saja tapi marilah kita juga selain membahagiakan dunia ini kita juga mempersiapkan hidup kita agar bahagia setelah kehidupan ini di dunia yang berbeda saudara-saudara inilah yang menjadi makna di dunia ini ia berbahagia di dunia sana ia berbahagia pelaku kebajikan mereka yang menjalankan kemoralan dan mereka yang mempunyai pikiran ucapan dan perilaku yang baik karena memahami tentang hukum sebab dan akibat perbuatan itu akan berbahagia di kedua dunia marilah saudara-saudara kita renungkan apakah kita ingin bahagia di kedua dunia kalau kita ingin bahagia di kedua dunia saat ini juga selain kita mendoakan mendiam kita mulai bertekad memperbaiki kualitas hidup kita agar sesuai dengan Dharma dan mewujudkan kebahagiaan di dunia ini dan di dunia selanjutnya semoga dengan kebajikan yang kita lakukan bersama sampai saat ini dengan tadi meminta tuntunan silah membaca parita kemudian juga bermeditasi dan mendengarkan Dharma seperti saat ini semoga mendiang para leluhur semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita dimanapun mereka berada semoga mereka berbahagia semoga dengan kebajikan yang kita lakukan ini kita pun juga memperoleh kebahagiaan dan semoga dengan upacara pada kesempatan ini kita pun memperoleh pemahaman Dharma menambah semangat kita untuk melaksanakan dama-dama kehidupan sehingga kita bisa berbahagia di kehidupan ini kita bisa berbahagia di kehidupan yang selanjutnya dan kita karena berbuat kebajikan kita berbahagia di kedua dunia semoga anda semua berbahagia semoga semua makhluk bagi yang tampak maupun yang tidak tampak selalu berbahagia semoga semua makhluk selalu berbahagia Sabe Sata Bawanto Sukitata Sata 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 Sata